Terima kasih. 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 Umi. Terima kasih. 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 14 tahunan oke cuma karena sering menang mungkin berprestasi dalam tanda kutip masa sih umur-umur 14 tahun lu oh iya iya Oke nggak percaya gue kena mungkin kalau usia 20 tahun ke atas oke maaf wajah lu udah begini ngomong ngomong yang paling berkesan pada saat lu berproses di sangkar ananda apa paling berkesan itu main sama temen-temen adu acting ambis nah angkatan Umi itu angkatan yang ngerasanya masih ambis-ambisnya Pak masih ambisius buat ngedapetin ya buat menangnya buat dilihat sama Kak Aditnya karena kan kalau yang bagus tuh disalurin ya sama Kak Adit kan di program-program programnya Kak Adit gitu Umi dapetnya kemana Malaysia atau Arab ya ya gua sedikit banyak sedikit banyak maksudnya lumayan mengetahui informasi itu bahwa Kak Adit memang ketika melihat mungkin ada-ada apa ya anak didiknya yang berprestasi pasti akan disalurkan untuk program-program yang dia punya apakah dia sinetron atau acara komedi atau play center kan iya betul Pak nah lu angkatannya ambisius semua ambisius semua ambisius semua gitu dan yang paling berkesan itu sih terus casting jadi masuk program ntar dulu nih kalau misalkan semuanya ambisius kan gontok-gontokannya kenceng banget kan iya parah apalagi kan umurnya udah pada dua puluhan ke atas kan umumnya saingannya sama dua puluhan ke atas nah itu gimana nih? iya ya sebisa mungkin harus ngikutin apa namanya kayak ada-ada tujuh sih di Kak Adit tuh di Sanggar tuh ada improvisasi pokoknya ada improvisasi ada artikulasi pokoknya tujuh-tujuhnya tuh harus ada gitu nah itu yang dinilai sama Kak Adit tuh dari situ jadi kita harus sebisa mungkin bikin kreatif sekreatif mungkin buat bikin cerita biar menang nah gimana? omwennya seru kan? tonton terus makannya eh tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share supaya nonton omwen semakin banyak oke dari zaman sekolah katanya Umi ini sudah harus terpaksa homeschooling iya pak karena udah mulai ngelengong iya itu makanya saya kosong pak kalau nanya pengetahuan saya nggak tahu nggak lah nggak ada yang mau sebenernya sebenernya kan belajar bisa dari mana aja ya oh iya bener kalau alasan Umi bahwa ya saya kosong pak karena saya nggak sekolah pada umumnya iya bener ini temen-temen saya nih semua sekolah negeri oh kosong juga karena biarpun mereka sekolah negeri mereka masuknya pas jam kosong kan nah jadi otaknya ya kosong gitu sebenernya sebenernya belajar bisa dari mana aja iya bener pak bener cita-cita bisa dibangun dengan cara belajar dari mana aja belajar dari siapa aja itu nggak menutup kemungkinan nih nah kenapa pertimbangan Umi homeschooling pada saat itu? karena syuting itu udah syuting setiap hari kayak sinetron kan jadi selesainya malem bisa selesai jam 4 subuh kita mulai lagi jam 7 pagi setiap hari kayak gitu itu berarti di program pertama yang Umi main? nggak program pertama itu program pertama itu di RCTI itu Lenong Dadakan nah itu pertama kali disitu itu juga ditolak sama sama keaditnya eh iya jadi casting terus ada tiga empok harus jadi tiga empok nih ceritanya gitu nah casting lah Umi sama temen-temen Umi nih itu kan pada cakep-cakep ya maksudnya pada saat itu mereka cakep-cakep banget Umi casting Umi nggak keterima itu udah di sanggara nanda Umi? udah di sanggara nanda nggak keterima abis itu yaudah ada oh yaudah maaf ya Umi nggak jadi tiga empok yang keterima ini tiga gitu karena tiga empok itu kan selalu ada di setiap episode katanya nah oh terus yaudah deh sedih kan sebenernya sedih cuma tapi ini aja Umi jadi tukang gado-gado gitu yaudah nggak apa-apa kadet iya tapi cuma sekali aja nggak berkali-kali ya gantian sama anak-anak sanggar yang lain gitu oh iya kadet nggak apa-apa nah pas syuting eksekutif produsernya itu lagi nonton nah disitu mungkin rejeki Umi jadi eksekutif produsernya itu minta Umi selalu ada di setiap episode nah tiga empoknya yang nggak ada gitu kok bisa kalau nggak main dukun nggak mungkin iya loh orang casting tiga udah kepilih loh yang tiga itu nggak main nggak main Pak aku yang main lu stripping akhirnya ada tapi emang tapi Pak ini nggak tau ya ini doa mamah doa aku atau apa jadi setiap ada program itu tuh Umi nggak pernah kepilih Pak awalnya nggak pernah kepilih ada lagi Lenong Teater Tawa di Teater Tawa casting lagi semua anak sanggar casting terus abis itu Kak Adit juga bilang sama pihak globalnya juga bilang nanti gantiannya Pak gitu nggak bisa Umi terus nggak bisa Dava terus oh iya nggak apa-apa yaudah syuting lagi eksekutif produsernya nonton minta lagi Umi sama Dava gitu eh sorry eksekutif produsernya orangnya sama atau berbeda? nggak beda-beda terus Lenong Legenda yang nah itu yang syuting kayak sinetron itu juga awalnya Umi sama Dava tuh cuma yaudah satu episode ya Mi kesian anak-anak sanggar yang lain kalau nggak gantian gitu tayang kita syuting tayang ditayangin sharenya bagus terus dari pihak MNC nya juga langsung minta kita lagi gitu jadi nggak pernah nggak pernah diposisikan untuk iya lu ya pemainnya ya gitu Pak jadi akan dilahir disitu menurut Umi itu salah satu rejeki yang Umi dapet atas doa terbaik dari Mama iya iya itu juga termasuk sih menurut Umi dan kan gue selalu liat ya sering kali-kali ya ketika kita kerja sama tuh Umi selalu syutingnya ditemenin sama Mama iya bahkan juga sama Papa cuma kalau Papa di mobil biasanya iya 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 kenapa Mi? kenapa mereka selalu nemenin Umi? karena mereka tau persis kalau misalkan Umi tuh kalau kena angin gampang menolong ini sebenernya ini karena jarak jauh aja ya sebenernya kalau liat sebenernya ada benang disini nih di kakinya Umi ada benang tipis banget nah ujungnya batu dipegang mamanya jadi kalau Umi kenangin dikit ditahan gitu ditahan katanya Umi dari dulu selalu ditemenin sama Mama Papa iya ditemenin sama Mama ceritain dong Mi gimana perjuangan kalian aduh kalau dibilang perjuangan kayaknya sedih banget kayak mungkin orang-orang sekarang ngeliatnya gampang gitu Umi ada di posisi ini dulu tuh enggak sampai sekali dari SMP yang Umi kesanggar itu aja tuh aku Mama sama Papa tuh udah bertiga-tigaan naik motor inget banget SMP itu SMP kalau nggak salah terus ban bocor hujan gede tapi aku harus kesanggar pada saat itu gitu ya kayak Minggir dulu kita nungguin apa namanya ban motornya bisa lagi baru jalan lagi kan dari Bekasi ke Senayan tuh jauh ya Pak Wen apalagi kan naik motor kan dan ini selalu bertiga-tiga pulang pasti ke BKT itu makan kerang tuh udah pernah gitu terus casting kemana-mana sama Mama Papa juga nganterin terus gitu kayak enggak tahu di tahap ini juga makanya Umi selalu pengen ada mereka dan Papaku kemarin stroke-an jadi Januari 2023 ini Papaku stroke stroke-stroke kemarin Papa masih bisa jalan masih bisa sembuh gitu stroke yang ini Papa tuh udah stroke kali ini Papa udah ini apa namanya kalau nanti stroke yang sekarang Papa udah nggak udah susah jalannya jadi kayak cuma selangkah dua langkah selangkah dua langkah gitu apalagi kadang Papa tuh nggak nih jagain di rumah karena kakak-kakak kan semua udah pada berkeluarga dan udah pada kerja nah itu salah satu alasan kenapa Papa juga itu dan aku nggak tahu kenapa mungkin yang kemarin-kemarin aku tidak melibatkan orangtuaku hidup aku disitu aja tapi sekarang memperlibatkan orangtua di kehidupan aku tuh aku ngerasa itu berkah banget gitu oh Umi pernah di tahap Umi tidak melibatkan orangtua karena pas lenong legenda syuting sinetron itu kan mama nggak selalu ikut oke aku sama kadit gitu oke pulang syuting sama kadit pulang syuting ke rumah kadit gitu jadi kan nggak pernah ada ngobrol sama mama setiap hari gitu kan jadi kehilangan itulah juga oke nah sekarang kayak makanya kenapa syuting selalu sama mama karena aku ngerasa bahwa bisanya aku beruntungnya aku karena doa-doa sama mama gitu loh Pak Wen yang ikut sama aku makanya sekarang punya uang sedikit punya dapet uang dari dari manapun itu pasti dibeliinnya buat mama mau semahal apapun tas kalau mama suka aku usahain bakalan bakalan beliin gitu nggak pernah aku bilang nggak ada uangnya belum ada uangnya nggak pernah tapi kayak iya nanti nggak ada beliin tapi selalu ada aja rezekinya Pak Wen buat mama sama buat papa tuh iya karena bohong kalau dibilang misalkan berhasilnya seseorang mungkin kalau yang sudah berkeluarga ada doa pasangannya ada doa anaknya tapi terlebih dari itu pasti doa orang tua tuh udah paling 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 besar untuk keberhasilan kita gitu berarti kan keputusan tepat umi yang tadinya tidak melibatkan orang tua akhirnya berpikir bahwa aduh di masa remajanya umi uminya harus bekerja kayak hilang waktu berbicara sama keluarga terus umi sadar dengan hal itu dan umi berpikir bahwa mungkin kalau gue melibatkan keluarga mama ikut papa ikut gue tetep deket terus sama mereka komunikasi juga nggak putus rejeginya juga makin ngalir iya kan iya kenapa terus lanjut kenapa umi nangis terus kenapa umi nangis terus ee kakinya kelipet apa kenapa enggak maksudnya nangisnya nggak berhenti terus nangisnya chyba iya 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 ustaw Pastilah, pasti banyak cerita, Mie. Maksud gue, kayak gue aja mengalami masa-masa swole itu udah pasti. Bener, kalau misalkan lo bilang orang melihat sekarang enaknya aja gue seperti ini, gak ngelihat susahnya seperti apa. Orang tua kita pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Sama, kalau misalkan kayak nyokap gue, bokap gue, they'll do anything lah for us. Supaya hidup kita jauh lebih baik, makanya kalau misalkan umi di usia umi sekarang sadar betul bahwa kekuatan orang tua itu penting buat hidup umi, bagus. Tapi kan, sorry to see nih, gue agak sedikit melebar, kan umi juga udah mulai dewasa. Biar bagaimanapun kan pasti ada masa-masa umi gitu bergaul gitu, me time tanpa orang tua juga gitu. Nah gimana umi, umi ya satunya gimana gitu? Pasti ngomong aja sih sama mama gitu, aku pengen jalan-jalan sendiri gitu. Karena dengan jalan-jalan sendiri kan kadang sesuatu yang kita gak pikirin sampai situ bisa kepikiran kan. Karena kan akhirnya bisa ngobrol sama diri sendiri, maunya apa, maunya gimana, apa yang salah ya dari yang kemarin gitu. Ya mama juga memberikan hal itu, mama paham, aku main sama temen-temen aku juga mama paham. Jadi sebenernya gak yang setiap hari banget gitu sama mama sama papa, tapi sebisa mungkin harus sama mereka. Seminggu tuh harus ada banyak waktu untuk mereka gitu. Nah kalau secara fisik orang tua, apalagi kan papa lagi sakit. Walaupun di mobil doang istirahat, tapi kan tetep-tetep kayak secara fisik juga kan pasti lumayan tuh mi gitu. Nah itu gimana mis, sementara kan lu juga misalkan syuting dari pagi sampai malem. Ya kalau sekarang, nyasatinnya kalau aku syutingnya cepat, papa ikut. Tapi kalau syutingnya kiranya sampai malem, papa gak ikut. Kalau ada kakak di rumah, kakak pada ribur, ya sama kakak. Tapi kalau gak ada sama sekali, mama yang sama papa. Oh berarti kalau misalkan ada kakak, papa di rumah, belajar lagu slang tuh. For your information, sekarang Umi alhamdulillah udah bisa beli mobil Alphard. Ya Allah. Itu karena keinginan mama juga. Ya keinginan mama. Ya itu aja pak, ya seadanya aja. Bagus dong, alhamdulillah loh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baru berapa tahun? Umi di TV baru berapa tahun? Lima bulan kemarin, jadi itu uangnya dari lima bulan doang. Baru lima bulan udah kebeli Alphard ya? Tiga tahun nih. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana mama ngomongnya, Mi, pada saat pengen mobil itu? Enggak, sebenarnya tadinya tuh uangnya itu tetep mau dikumpulin sampai kebeli rumah. Jadi pengen nyari rumah daerah Bekasi tapi bener-bener Bekasi kota gitu. Yang aksesnya gak jauh dari tol atau enggak Jakarta Selatan tapi di Jagakarsanya gitu. Nah cuma pada saat itu kayak, ih tapi kayaknya mobil lucu kali ya gitu. Karena kan kemana-mana Umi butuh kan mobil yang gede dan segala macemnya. Oh yaudahlah, kira kebeli itu. Terus yaudah. Tapi fun fact pak, pas beli mobil itu kan aku belinya cash kan. Isma. Ceren ya. Bagus lu. Nah dengerin udah, aku beli cash. Duit aku langsung no, pak. Eh gapapa. Aku gak mohon, aku gak mohon. Terus abis itu aku ngomong, pacar aku, pacar aku menjemin aku duit. Tapi bener-bener nol saldonya. Bener-bener nol, nol, nol. Pacar aku tau. Terus abis beli. Eh beli udah nih. Terus abis itu gue nanti gue pasang. Ah sorry, ampe mau ngambil gocap juga gak bisa. Gak ada pak, gak bisa. Tadinya kan kepim. Ala-ala nih si pede ini mau kepim. Abis beli mobil kepim. Abis beli mobil kepim. Mau makan lah, ya si nuya. Gitu. Tapi mau ngambil duit dulu pas gue ngambil. Kok gak bisa sih orang? Ada kok duitnya. Bennya gak salah. Pas ngecek nol. Sampe aku telfon pacar aku. Aku gak punya uang nih. Boleh transferin gak? Astagfirullahaladzim, bisanya-bisanya nol. Terus bensinnya gimana itu ngisinya. Kan harus ngisi bensin. Iya betul. Gimana? Ya udah transferin aja. Akhirnya ditransferin sama dia. Oh Alhamdulillah. Tapi abis itu seminggu kemudian ada. Dapat lagi gitu. Ya Alhamdulillah makanya gak mungkin nol. Itu juga makanya lu paksain terus tuh. Mesin timnya mungkin jawab. Gak percaya lu nol. Tapi semua pernah lah ngalamin faster kayak gitu. Iya mbak. Gue juga kalo gue masih jauh lebih beruntung lah. Gue 60 ribu. Masih ada 60 ribu tapi 60 ribu. Narik gocap juga masih bisa. Cuma kan gue gengsi ya. KTM cuma narik gocap tuh gengsi gitu. Posisi udah jadi artis masa narik cuma gocap gitu. Mungkin yang sebelah gue ngeliat. Oh buat bayar. Beli rokok doang kali. Cuma kalo lu ngeliat gini. Wah tinggal ceban nih. Berarti lu beruntung juga. Artinya mempunyai pasangan. Sekarang udah punya pacar. Punya pacar. Punya pacar. Pasangan yang ngertiin kondisi lu juga. Iya. Dan lu juga gak. Maksudnya udah saking dekatnya lu sama dia juga. Akhirnya gak malu juga untuk. Untuk minjem duit sama dia. Iya. Karena tau kondisinya memang sangat-sangat. Iya butuh. Terpaksa kan. Butuh kan. Emang lu pada saat lu beli mobil lu gak. Maksudnya. Kan lu tau nih. Let's say. Gak usah beli mobil lah. Lu beli gelas ini. Harganya 100 ribu. Tabungan lu misalkan. Tinggal 100 ribu. Kan lu pasti. Oke kalo gue transfer semua 100 ribu. Berarti kan gue kosong. Kalo lu pede. Masih ada saldonya. Gimana sih. Iya dong. Nih logi deh kak. Kita mau logi kak deh. Lu beli sesuatu. Lu tau harga jelasnya. Exactly nya lu tau gitu. Jadi saya mikirnya ada. Terus saya mikirnya. Nah. Akan ada uang. Yang akan ditransfer. Atau brand. Atau engga. Atau TV. Tapi gak sih yang transfer. Oh gitu. Oh gitu. Iya 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 iya. Kalau abis itu seminggu. Atau dua minggu. Baru transfer. Jadi seminggu itu. Saya miskin pak. Kemarin. Mobil doang. Bagus. Tapi kan miskin. Miskin harta. Tapi lu kayak. Hati lu kan kaya. Oh lu Masya Allah. Iya dong. Lu membahagiakan orang tua lu. Amin amin amin. Coba kalau lu beli alphard itu buat lu. Karena keinginan lu. Bukan karena keinginan nyokap lu atau bokap lu. Gak ada balesan ya pak. Uh. Setahun lu kosong tuh saldo. Gak ada. Gak bisa bro. Bisa bro. Bisa bro. Bisa bro. Makanya waktu gua pas kami nikah pun saldo gua tinggal 60 ribu. Alhamdulillahnya gua punya istri yang luar biasa baik. Oh itu pas nikah pak. Pas nikah. Abis nikah. Selesai nikah 60 ribu. Saldo gua. Sama gak ada transferan dari TV dan ke pekerjaan-pekerjaan gitu. Sampai gua. Saking putus asanya. Mencoba menagih hutang-hutang. Orang. Temen gua. Yang ngutang ke gua. Yang ngambil cuma satu setengah. Sampai gua nangis-nangis. Beneran nangis karena. Sedihnya satu. Gua terpalsah harus nagih. Kedua. Anjir. Gua harus. Harus nagih duit nih. Maksudnya gua. Emang gak punya duit gitu. Sampai harus telepon temen gua. Tolong dong bener-bener gua gak punya duit. Orang-orang mikirnya kan. Gila gak mungkin. Enggak mungkin lu gak punya duit. Bener. Pasti orang mikirnya kita punya uang. Pasti punya uang terus gitu. Nah terus 60 ribu itu. Sampai. Berapa. Lama. Bapak. Alhamdulillah tiga bulan. Bertahan. Oh iya. Iya. Karena kan gua pakai duit bini gua. Sama kan. Jalur pasangan. Sama. Sama. Emang. Jalur pasangan aja deh pak. Jalur pasangan pak. Jadi ngerasain namanya hidup berhemat. Ngerasain yang namanya kita gak nonton ke bioskop. Cama iya. Nyari DVD bajakan. Ya maaf-maaf ya. Pada saat itu karena terpaksa. Ya kan kita gak bisa kemana-mana. Pilihannya cuma nonton. Hiburannya cuma nonton. Waktu itu belum punya rezeki juga buat. DVD. TV cable dan segala macem gitu. Ada sih TV. Ada cable nya juga. Cuma. Yaudah itu kan memang. Begitu ya. Ada TV ada cable dong. Masa ada TV gak ada cable. Iya. Gak mungkin. Ya. Colokinnya gimana gitu. Pada saat itu masih ini ya. Masih TV gebrak bapak ya. Gak lah. Gak lah. Itu mas otong gebrak kali. Gak lah. TV gue udah flat. Ini keren. Gak emang kan temboknya gue agak cowakin gitu. Tapi masukin ke dalam. Tapi masukin ke dalam. Jadi gue sisain agak segini nih. Jadi kesannya kalau dari samping. Wih TV flat nih. Begitu ditarik. Wah panjang. Tapi untuk seorang Umi nih. Iya pak. Biasanya. Biasa ngedate kemana sih. Selain di komedi ombak. Jadi. Cowoknya duduk Umi yang begini. Ayah ayah lebih kenceng ya. Kata Umi kenceng-kenceng gue aja melayang ini. Kemana Umi biasanya ngedate gitu. Ikut gak mama papa? Mama papa ikut. Mama papanya dia ikut. Oh iya. Jadi emang keluarga kita tuh. Keluarga aku pengennya ikutan. Keluarga dia juga pengennya ikutan gitu. Jadi kadang. Kita sekeluarga. Yang harusnya berjual. Sekeluarga pacaranya gitu. Yang gue omongin ngedate bukan Arisan ya Mi. Yang cuma kalian berdua gitu. Special time kalian berdua. Masa selalu barengan keluarga kan enggak dong. Special time apa ya. Paling dinner-dinner lucu aja. Makan stick ditemenin badut. Dinner lucu. Dinner-dinner lucu. Dinner ya. Nonton. Enggak dia gak suka nonton. Aku gak pernah nonton bioskop sama dia. Iya. Ya ngapain juga nonton filmnya lah. Ngapain lu nonton bioskop. Iya. Kalau berasanya nonton bioskop pak. Iya oke sorry. Iya nonton film di bioskop gitu. Enggak suka? Enggak suka. Iya nya. Karena? Karena. Delap. Enggak terus emang dia gak mau. Dia gak mau. Oke. Kayaknya ada sesuatu deh yang aku. Dia tutupin ke aku ya. Sampai sekarang. Yang kayak gitu. Kenapa dia gak mau. Tapi lu udah pernah cari tau. Kenapa dia gak mau nonton? Udah udah pernah. Alesannya? Karena alesannya diselingkuhin di tempat bioskop. Oh. Gue pikir dia males ke bioskop karena. Ngapain juga ya. Iya. Sama lu lagi. Selalu ada endingnya yang aku dijatuhin. Iya iya iya. Berarti kalau ngomongin restu semua udah dapet restu. Dari kedua belaknya. Dari orang tua. Udah. Keluarga aku. Eh dia udah ikut liburan aku sama keluarga besarku. Aku juga udah ikut dia. Liburan sama keluarga besarnya. Udah sama-sama. Apa kesan pertama lu. Ketemu sama. Papa. Pak Prabowo. Enggak. Kesan pertama lu. Kasih aku kesempatan ngomong dulu. Oh iya iya iya. Oke. Apa kesan pertama lu ketemu sama keluarganya. Dan begitu pun sebaliknya dia ketemu sama keluarga. Keluarga. Fun for your information. Fun fact nya adalah. Mamanya gak ngerusin aku di awal. Ketitan yang tepat sih. Wah. 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 Mamanya ngerusin kita. Kak Kenal maka kata sayang nih. Yeay. Ntar gue ceritain kasus gue sama persis. Serius pak. Sama persis. Ya iya saya juga. Saya awalnya gak dirusin pak. Apa namanya. Setiap pulang. Eh. Setiap main sama saya. Jam 12 malam tuh harus pulang. Kale. Tapi kalo sama temen-temennya. Ampe pagi juga gak dicariin sama mamanya. Pokoknya. Pada saat itu mamanya gak suka banget sama aku. Terus. Kalo pacar aku ikut ke keluarganya aku nih. Acara keluarga aku. Pasti kayak disarkasiin kayak ngapain. Gini-gini. Gini-gini. Terus. Umi putusin pada saat itu. Karena. Kan cowok tuh kata mamaku tuh. Cowok tuh surganya akan selalu di ibunya. Mau sampe kapanpun kan. Jadi. Aku gak mau. Ngebatesin itu. Aku gak mau sampe kayak. Lo yang baru kenal sama gue. Iya. Terus. Lo lebih ninggalin surga lo dibanding gue. Gitu. Jadi. Udah. Akunya juga kayak bingung ya pak. Kan ini baru pertama kali pacaran. Kalo hubungannya udah gak direstuin. Gimana. Gitu. Kedepannya. Pada saat itu. Terus yaudah. Aku putusin. Nah. Hebatnya. Cowok aku tuh. Pada saat itu. Memperjuangkan. Kata dia. Enggak. Aku bakalan perjuangin. Aku bakalan ngomong ke papa. Aku bakalan ngomong ke mama kalo. Kamu orangnya. Kedepannya. Yang selesai. Belum selesai. Belum selesai kalimat Umi. Kata cowok gini. Kamu orangnya. Yang akan membuat hidupku menderita. Yang lebih menderita dan hirunya. Tapi bagus lho Mi, maksudnya cowok lu memperjuangkan. Akhirnya dia ngomong sama papanya, deep talk sama papanya terus habis itu papanya baru oh iya terus nah papanya juga gentle sih. Yaudah terusin aja urusan mama sama urusan papa nanti juga gitu jadinya sampe sekarang deh akhirnya baik. Keluarginya sangat amat baik ke aku, baik banget. Dan Umi katanya maaf kelahiran Umi sebenernya tidak direncanakan karena mama sempet tidak mau hamil lagi. Iya 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 anak yang mau digugurin sama mama bukan digugurin karena mama gak suka atau apa karena mama tuh udah tua pada saat hamil lakukan. Kayak kan apalagi gue udah tujuh kan Pak Wen gitu. Ini kan jebolan ceritanya. Iya kebobolan. Kebobolan. Apalagi kan dokter mungkin kayak ya Allah Bu udah tujuh gitu ini kan ibu juga umurnya udah segini. Takutnya malah ngebahayain nyawa mama kan. Udah kata mama tuh udah minum air tape udah, nanas udah pokoknya tiga bulan dirumah sakit dirawat segala macem itu. Terus ya udah tapi ya. Sorry, mama beneran sempet berpikir untuk mengunggu hutan umi. Iya bener, dia cerita kayak gitu. Makanya pas Umi keluar mata Umi hitam semua. Wow. Karena? Gak tau karena apa bener-bener hitam jadi kayak kelopak matanya yang putih ini gak ada kata mama. Jadi hitam semua. Mungkin karena emang itu kali ya. Pengaruh dari. Pengaruh iya. Dan lu ternyata. Ya lu harus kuat berarti Mi. Iya iya. Karena lu dalam kandungan aja udah kuat dong. Yes. Iya dong. Menerima serangan kayak nanas apa tuh tape dan segala macem. Lu halau semua. Lu tetep berpikir bahwa gue harus lah. Iya karena saya pas di dalam. Gak kena. Udah ada penonton di dalam perut? Iya. Berarti lu harus kuat. Karena lu kuat gitu. Iya iya. Kadang kalau lagi sendiri tuh suka ngeyakinin kayak. Ayolah Mi udah gak usah. Kan namanya cewek kadang overthinking gak sih pas. Iya cowo aja overthinking gue juga overthinking. Apalagi cewek tuh overthinkingnya banyak kayak kekerjaan, ke badan, ke tubuh, ke pasangan, ke karir dan segala macemnya kan. Sampai kemarin lu nanggepin netizen ketika mereka berkomentar tentang. Iya bener bener bener. Tentang tubuh lu gitu. Iya iya. Sampai pawen DM aku. Sampai gue komentarin gue bilang. Kenapa sih Mi? Gue bilang apa sih? Tapi aku lagi mens. Aku dikatain. Aku dikatain. Lidi ama cogi. Aku gak suka. Aku suka banget. Kena banget pada saat itu. Kena banget pada saat itu. Mungkin lagi kayak. Lagi sensitif kali ya pak. Lagi terus lagi capek-capeknya. Terus kayak. Ini apaan sih ini komen kayak gini. Terus pas aku liat Instagramnya emang. Yaudah deh baru ngerasa. Dih. Apa sih? Gitu. Yaudah dari situ. Justru lebih kayak. Misalnya capek banget pak. Denger nih kalo ketemu sama orang nih ya. Gak kenal. Atau temennya mama. Tamu atau siapa. Kayak. Aslinya tuh kurus banget ya. Aslinya tipis banget ya. Makan gak sih? Itu tuh kayak udah capek pak. Tapi di tahap sekarang. Iya bu. Iya bu. Saya model bu. Saya diet. Saya diet. Saya abis makan berak. Ibu gak tau kan. Abis makan berak pak. Saya pak. Udah makan. Saya makanya jarang mau makan mahal pak. Karena udah makan setik sejuta. Saya berak di tempat itu juga. Nggak mau saya pak. Nggak mau. Di kursinya. Ya kalo gak kata lu di tempat itu juga. Bepetan. Bepetan. Maksudnya di tempat toilet. Mi. Kalo boleh tau. Tiga hal yang orang lain belum tau. Dan lu. Nggak mau. Mungkin gak pernah ngomong di tempat lain. Tentang gak lu? Tentang. Cengeng. Cengeng. Overthinking. Sama sometimes. Pas ini. Cengeng tuh aku tuh cengeng banget sebenernya. Maksudnya cengengnya bukan karena kayak dikatain gitu. Bukan. Kayak. Cengeng yang. Aduh. Kayaknya. Gue gak bisa ya ngebahagiain. Nah itu pak. Itu kayaknya. Itu kekurangan aku. Aku gak tau itu bisa disebut kekurangan atau kelebihan. Tapi. Aku tuh selalu memikirkan tentang kebahagiaan siapapun yang ada di samping aku. Even keluarga. Even pasangan. Even temen-temen aku. Itu di samping aku tuh kayak. Aduh. Lo tuh ketemu gue harus happy ya gitu. Lo harus ketemu sama gue tuh harus bahagia. Gitu. Jadi. Tapi lo mikirin gak? Lo bahagia apa enggak? Ehm. Sebenernya jarang mikirin itu. Karena. Ngeliat. Orang. Happy. Karena aku aja. Udah satu kebahagiaan buat aku. Lo nangis. Pada saat ngeritain ini. Ehm. Karena banyak. Banyak aja yang dipikirin gitu loh pak. Kayak. Kayak. Aku punya kakak empat. Itu empat-empatnya aku pikirin. Gak cuma karena aku anak bontot gitu. Tapi kan ngerasa sayang aku sama mereka. Aku punya pasangan yang baik sama aku. Itu kan emang mikirin kayak. Dia happy gak ya sama gue gitu. Aku tuh gak. Aku tuh juga anaknya gak tegaan gitu pak. Kayak. Apapun gue bakal gue lakuin demi lo. Demi kebahagiaan lo. Bukan sama keluarga aja. Sama pasangan. Sama siapapun. Guenya gimana. Itu urusan tar. Gue. Gue bisa kok ngaturin diri gue. Dan ngebahagiain diri gue sendiri. Cuma emang kadang minusnya adalah. Aku tuh sekarang nyari kebahagiaannya. Jadinya. Ke diri sendiri. Mau apa. Mau beli apa. Mau gimana gitu. Dengan aku beli itu. Aku bener-bener happy. Jadi kesitu. Yang mungkin orang gak tau kayak. Ya happy-happy aja ya. Seneng-seneng aja ya umi. Ya asalnya aku tuh gak tegaan. Gak bisa. Aku ketemu nih aku tuh sama temen aku. Dan temen aku tuh bisa ngomong kayak. Gila. Yaudah orang dianya juga kayak gitu ya. Gue akan melakukan hal yang sama. Gitu. Ya umi gak bisa. Kayak. Gak semuanya harus dibalas dengan kejahatan gitu. Gak semuanya dibalas harus dengan apa yang dia perlakuin ke kita. Selagi masih baik. Selagi masih. Kita bisa. Kita gak ngelawan gitu. Yaudah. Biar Allah yang bales. Itu kayaknya. Kalau overthinking? Overthinking. Selalu mikirin kayak. Aduh. Ini. Aku. Di entertain tuh. Selamanya gak ya. Gitu. Sampai kapan ya. Nanti. Bisa gak ya. Masih bisa ngebagiin mama sama papa gak ya. Gitu. Masih bisa. Ngerai mimpi apa yang aku pengen gak ya. Gitu. Terus lalu. Itu jarang aku ceritain ke. Siapapun. Even ke keluarga. Even ke pasangan. Hal-hal overthinking aku. Itu yang aku. 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 Aku pikirin sendiri. Dan lu gak bisa pikirin semua sendiri nih. Iya. Lu gak bisa tanggung semuanya sendiri. Lu bukan. Superwoman. Lu bukan. Apa namanya. Bukan. Orang kuat yang. Bisa menanggung semua masalah. Di sekitar lu sendiri. Gitu. Mungkin itu yang. Pada akhirnya. Semua. Tiga hal yang lu bilang tadi. Pesimis. Overthinking. And then. Satu lagi. Changing. Itu tuh. Connecting tuh. Satu sama lain gitu. Pesimis lu membuat akhirnya lu jadi overthinking. Overthinking lu akhirnya membuat lu jadi cengeng. Dan lu sadar gak. Tiga hal ini. Efeknya negatif buat lu. Pesimis lu membuat lu jadi overthinking. Overthinking lu membuat lu jadi cengeng. Cengeng lu membuat lu jadi. Lebih tua daripada umur lu. Eh. Mungkin nih kelihatannya lucu. Tapi. Itu yang terjadi. Tapi. Aku tuh gak. Aku tuh kadang mikirnya. Aku gak. Aku gak mau dikasihanin. Dengan aku sedih. Dengan aku cerita gitu pak. Ya enggak. Enggak. Enggak ada yang mau ngasihanin lu. Justru. Lu jangan berharap orang ngasihanin. Diri lu. Lu harus berharap. Lu harus berpikir bahwa. Lu harus kasihan sama diri lu. Lu harus membahagiakan diri lu juga. Gitu. Gitu. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Kita tidak. Hidup kita. Juga harus belajar kata tidak. Gitu. Gitu. Sama. Kita sebenernya. Secara garis besar sama. Over thinking. Pesimis. Cengeng mungkin enggak ya. Karena gue cowok ya. Gitu. Gue nangis sih enggak lah ya. Apa sih nangis enggak lah. Ya jarang-jarang lah gue nangis lah. Tapi. Gue bisa sangat nangis ketika. Masalahnya sudah begitu sangat berat. Dan itu akan keluar dengan sendirinya. Lu harus. Lu harus bahagia sama hidup lu. Lu udah saatnya bahagia sama hidup lu. Dan orang-orang di sekitar lu juga harus tahu bahwa. Lu juga. Butuh bahagia. Gitu. Gak cuma membahagiakan orang lain. Gitu. Iya. Iya bener sih. Kadang. Tapi. Aku tuh suka mikir. Egois enggak ya. Kalau mikirin diri sendiri. Egois enggak ya. Kalau. Aku enggak. Aku enggak. Aku enggak mikirin mereka. Gitu. Kepikirannya gitu sih. Pawel. Jadinya. Kadang suka lupa sama diri sendirinya disitu. Gitu. Lu kayak lagi ngomong ambisikolog ya. Nangis. Kayak nangis. Kalau menurut gue sih enggak ya gue sih. Kalau menurut gue enggak. Kalau di psikologi makanya disarankan ada yang namanya me time. Bahkan dalam berhubungan misalkan suami istri. Disarankan ada. 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 Ada me time juga buat suami istri. Artinya mereka. Harus menyempatkan diri. Jalan berdua. Tanpa anak-anaknya. Harus. Berani untuk. Menyingkirkan perasaan bahwa. Aduh kalau gue tinggal anak-anak. Dua. Gue jalan doang berdua sama pasangan gue. Gimana mereka ya. Harus. 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 Harus bisa itu gitu. Karena. Gimana. Kalau patokan-patokan gue gini. Gimana kita mau ngebahagiain orang lain. Ketika. Kita sendiri gak bahagia. Umi pengen bahagiain mama papa Umi. Umi pengen bahagiain abang-abang Umi. Tapi kalau Uminya gak bahagia. Umi kerja. Moodnya berantakan. Karena sedih. Karena bete. Akhirnya apa. Muka kelihatan cemberut. Sampai lokasi bete. Sampai lokasi gak mood. Orang TV ngeliat. Orang PH ngeliat. Besok jangan dipakai lagi deh. Tapi ketika Uminya seneng. Umi ngelakuinnya seneng. Umi juga bersenang-senang sama diri Umi. Umi bersenang-senang sama pekerjaan dan hidup Umi. Gak. Gak ada. Gak ada salahnya juga. Umi. Melupakan sesaat. Kewajiban Umi untuk membahagiakan semua orang. Kita dilahirkan bukan membahagiakan. Kita dilahirkan. Bukan untuk membahagiakan semua orang. Kita dilahirkan untuk membahagiakan diri sendiri. Supaya bisa membahagiakan orang lain. Itu menurut gue. Apa? Sekarang. Kalau gue tanya. Satu kata yang mewakili hidup Umi sebenernya apa? Musuhnya apa? Dari sekian panjang perjalanan hidup Umi. Satu kata yang mewakili itu apa? Kuat. Itu. That's the point. Aku kuat sampai sekarang. Dalam kandungan Umi kuat, kecil Umi kuat. Mana-mana kan. Naik motor. Struggling. Kuat. Masuk ke dunia industri kuat. Tertempa. Mulai dikenal orang. Mulai banyak ini. Itu segala macam. Makin lagi kuat. Nah itu kata yang harus unik. Unik juga gitu. Dan jangan jadi orang pesimis gitu. Jangan jadi orang overtijing. Walaupun gue masih seperti itu ya. Tapi yang gue coba lakukan. Dan ini mungkin pesen buat kalian semua. Nggak usah pikirin masa lalu. Karena itu udah terjadi. Dan nggak mungkin kita bisa berubah. Nggak usah pikirin masa depan. Karena belum terjadi. Dan itu bisa membuat kita malah menjadi stress. Yang harus kita pikirkan adalah. Sekarang. Karena apa yang kita lakukan sekarang. Itu menentukan masa depan. Namun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.